makanya Sayyidina Ali ini cerita ini ada di kitab Nuriz Dholam sama di hadir kitab Nuriz Dholam, sekarang hanya Senawai Bantem itu Sayyidina Ali itu ya andakan orang biasa mungkin ya agak-agak hasil tapi ini wali gak boleh kamu katakan dia itu manggal sama Umar orang kok setiap orang pernah dibentak apa dia berani bentak mau karena penasaran bagaimana kalau Umar itu berlanjut gak gitu kira-kira akhirnya minta, ya Allah saya minta kasof ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajar dituruti sama kasof dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu jadi khasut itu ya kadang penting asal baik loh betul bahasa ngajik Nabi kadang itu Nabi bahasakan ya khasut gesersan aja yang nafsirkan itu kan gaya-gayaanan sebagai ulama aslinya Nabi ngertikan itu ulama yang ganti itu namanya khasut orang Nabi sendiri nyebut khasut kalau kamu tafsiri khasut ya khasut ya asal udah gak usah ditawil-tawil pokoknya gitu kalau Saman gak percaya gak apa-apa kok gitu aja kok repot karena Saman gak percaya kemungkinannya dua satu gak ngerti dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan kita gak perlu saling mengikuti ngapain khasut biasa aja akhirnya Sidina Ali khasut pas Umar bangun selama mati kan bangun selama meninggal bangun Mungkar Nagir datang dengan perangnya yang sangat garang itu digambarkan Sidina Ali matanya itu Khal Kidril Hali kayak apa kendil yang apa mengangat wah seru Sidina Ali sepenang paling takut ini Umar senangnya bukan wah ini mesti takut Umar siasat ternyata gak Umar malah bangun woy Mungkar Nagir kamu tahu menghadapi siapa kamu itu menghadapi temannya Ahab Al-Khal Ki'ilab yang diadalkan temannya bukan dia kamu tahu yang kamu hadapi saya ini teman kekasihnya Allah jadi boleh kamu ngandelkan Mbak Virjon tapi nanti resikonya mungkar-mungkir tanya itu Virjon siapa wah itu masalah makanya syaratnya Wali itu harus ma'rufun visama di langit di langit sudah populer makanya dulu ada orang yang sangking seninya Sidul Kotir ditanya apa saja jamnya Sidul Kotir Al-Jilani itu aman karena beliau populer makanya program kita harus populer dulu di langit itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri gak apa-apa kalau gak populer nanti dicatut itu siapa masalah Umar itu yang dibanggakan itu kamu tahu saya siapa yang gak tahu saya ini temannya kekasihnya Allah temannya Muhammad iya Muhammad Rasul wah mikir waduh repot loh di dunia aja gitu kan temannya presiden temannya panglima apalagi ini temannya Sidul Awalin walakhirin di dunia aja bilang temannya presiden menteri orang sudah takut apalagi ini temannya Sidul Awalin akhirnya mengkar nangkir terus konfirmasi sama gimana ya Allah ini ngadepi sebetulnya diadalkan itu temannya bukan bukan dia akhirnya sama Allah dibilangin ya sama seorang seperti itu gue yang sopan terus semenjak itu mengkar nangkir itu gak selalu berpenampilan seperti itu sangat jadi semoga itu konsisten sampai nanti jadi kamu kalau ingin gak takut muka nangkir jadi wali karena sarannya tadi hanya wali yang lakufun alihim walahmi yazanun lahumul busro fil hayati dunia fil akhir jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam jangan semuanya kena pertanyaan ini kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot kalau Nabi Muhammad ditanya nabi Muhammad nabi Muhammad siapa lu kan terus jadi aneh jadi makanya menghentikan Isayat Muhammad semua ulama lah gak ada am kecuali di taksis kecuali sifatnya Allah misalnya bikul lisein alim ya bener-bener bikul lisein tapi kalau am semuanya pasti ada taksis meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa misalnya contoh gampang istri kamu baru seneng kamu mas nangkir apa-apa aku lapor aku gak apa-apa mas mesti aku seneng sama nabor aku diaupin wahyo aku langsung jadi apa mesti apa-apa maksudnya kecuali itu padahal kalau ngomong mas sampe ingin apa saja tak dukung sampe bilang pengen kujung wahyo kira-kira disetujui sama seperti kita kalau punya teman agraf wah seneng omahku gak apa-apa anggapnya omahmu dewi terus melebu-lebu kamar jadi gak ada am kecuali di di taksis artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya mengkarnangkir itu pasti ada am yang di taksis itu pasti gak dialami para ambiyak para aw karena ciri utama wali itu lah khaufun alihim walah ya kemudian saya yang mau cerita supaya sampein bisa menghadapi dunia global ini tak bawa tafsir munir termasuk tadi ini saya baca ya saya baca ini karangannya saya nawawi karena tadi kata mbak Virjon ngaji itu ada sama orang bersana saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali secara nasab saya harus manggil mbak secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi saya sering disowani sama cucu-cucu Saykhona Khalil kisidik itu termasuk murid murid dekat beliau Saykhona Khalil kalau itu berarti kan Gus Virjon Ahmad terus mbak Siddiq mbak Siddiq ngaji Saykhona Khalil Saykhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zeni Tahlan berarti beliau dari Sayyid Zeni Tahlan itu baru generasi kelima sementara saya itu sudah ke tujuh atau ke enam saya mbak Mun mbak Karim misalnya mbak Hashim mbak Mahfud Termas Sayyid Abibah Karsato yang ngarangnya Anatu Tolibin baru Sayyid Zeni Tahlan berarti saya ke tujuh kalah lagi tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya karena syaratnya jadi mbak itu ngalah demi kutuh jadi kalau beliau ngotot saya dulu Gusti sahabahnya wah itu mbak yang gak baik pasti jatahnya dikasihkan apa? cucunya dulu makanya Abdul Muttalib itu orang yang dapat wangsit tapi yang jadi nabi itu cucunya jadi dalil saya banyak sebetulnya Abdul Muttalib itu sudah sering dapat wangsit karena saya bahasakan wahyu nabi yang protes enggak nabi kok dapat wahyu tapi sebetulnya Abdul Muttalib itu masyur kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi nabi makanya senangnya bukan main Abdul Muttalib sama Rasulullah putuh senang mbak senang putuh jadi mungkin sampai ngerasa protes yang jadi wali kok cucunya dulu betul dulu mbak Hamid Pasuruan itu kalau mbak Ahmad Sidik kesana mbak Hamid Pasuruan kalau manggil mbak Ahmad Sidik itu paman tapi pamannya minta ijazah keponaan apa ya gara-gara itu kalau itu masih berlaku apa ngalah kayaknya masih hawannya masih karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih tapi banyak tetap dapat jatah tenang saja tapi memang sebaiknya mbak itu legu Rasulullah Muhammad itu terkenal minjuryati Ibrahim tapi kata Rasulullah anah dakwatu Ibrahim wabishara tua isa aku ngantin ini barokai dongani Nabi siapa? Ibrahim jadi dongani Nabi Ibrahim tiba-tiba putuh jadi banyak bukti bahwa jatuhnya aku putuh tadi saya di kamar sama beliau berduaan ini mbak jadi wali disini aku cocokan tadi nah kenapa saya hasil-hasil ini ngulirkan daftar wali kenapa? saya ini resah ya orang sudah ingin dicintai pejabat dicintai tetangga dicintai teman tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah makanya saya meskipun guyan tapi ini amdan bukan sahwan supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali ingin dicintai Allah kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk dicintai makhluk buk yau naik kelas sedikit ingin dicintai Allah meskipun saya guyan tapi tadi guyan saya itu lebih serius ketimbang serius Anda karena saya tak pikir saya itu kalau pergi itu senang nge-base bukan karena saya tidak punya mobil tapi saya sering mau butuh itu supaya tidak diganggu karena saya itu harus punya waktu sendiri kalau nge-base kan ketemu orang tidak kenal tapi sekarang agak susah banyak yang kenal dan susahnya lagi tidak minta ijazah minta foto mau dibenci itu umatnya Rasulullah mau disetujui itu sanatnya mana kalau ketemu orang alim minta apa foto itu gak ada sanatnya gak tahu itu masjab dari mana ya masjab millennial yang jelas itu ini tak baca ya biar dapat karena ini kenangan saya sama mbak Ahmad Sidik saya masih ingat betul beliau ngisi kholnya mbak Abdullah bin Umar berarti abahnya mbak Hamid karena mbak saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar kalau mbak Hamid itu Pak Hamid bin Abdul bin Umar itu saya masih ingat betul zaman itu Pak Hamid tiap khol di Lasem itu rawoh dan saya dari 6 mbak saya karena masih misanan datang ke Lasem itu beliau pas itu ngisi sama mbak Mun mbak Mun masih muda di Ahmad Sidik sepuh senior itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat terus ada kiai yang tanya takwilannya gimana ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri meskipun tidak kita kayak dulu Faris tidak di kalahkan Islam tapi di kalahkan Romawi tapi yang seneng umat Islam itu luar biasa ulama-ulama kita lelalah kejadiannya Indonesia seperti itu yaitu kita tidak mengalahkan Jepang tapi Jepang pulang sendiri karena di kalahkan apa? sekutu ya ini saya baca ini tidak usah di cek bacanya benar apa enggak sudah sudah aman aman karena kalau saya salah itu ya sengaja artinya ya sengaja ya biasa saya kemarin ngisi di pondok Pelosos di pondok Al-Munawir Jogja salah itu ada dua ada salah memang benar-benar salah itu enggak apa-apa bisa dimakfuh karena harus mesti sengaja wong goblok salah yang terus ada salah bawaan ilmu itu repot karena misalnya kita yang biasa belajar kira'ah sab'ah wayah sibuh mesti diulang lagi wayah sabuh karena kira'ahnya Imam Asim itu hasibah ya sabuh bifat hissin sementara kita kalau ngaji kitab kulino ya sabuh sehingga kita-kita yang biasa belajar sab'ah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung kadang-kadang yang ngaji juga bingung gusbah moco di bulan pelin ya tepat-tepaan ada yang mengatakan gusbah bingung ada yang mengatakan gusbah alim alam ya tepat-tepaan nasib karena memang ya sab'ah memang seperti itu misalnya kufuan kufuan itu Imam Asim baca kufuan tapi beliau punya murid namanya syukbah itu kalau baca kuf'an makanya kita itu ini kan khataman Quran ya jadi saya menyinggung sedikit tentang kira'ah sab'ah tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya kufu naliyah dan mustaf sama yang tak ajarin latihan sab'ah memang angel ya makanya yang gak bisa itu orang pinter sudah tahu angel ya gak usah diteruskan kan orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? pinter berarti orang goblok? pinter saya itu makanya sama orang goblok itu respect jadi orang alim itu angel apa gampang? angel menghindari barang angel pinter apa goblok? loh orang menghindari barang angel pinter apa goblok? pinter berarti orang goblok pinter jadi saya sama orang-orang goblok itu respect sudah tahu jadi orang alim angel barang angel ya harus didendari makanya saya ini insya Allah umatnya nabi yang termasuk yang terbaik amin karena mencintai umatnya nabi termasuk yang goblok wah itu gak itu gak gampang itu karena tadi udah tahu ya seperti itu loh orang naik panjat pinang itu yang naik karena ingin hadiah yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau ke pelodok tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu libat kok tukun yang pasar akan naik lapong sama-sama juga gitu ngalim tafsir angel, ngalim fakih angel yang karek ngaji ngerekam kan gampang itu pinter apa goblok? pinter makanya kalau ini mau burah gak menudok saya tadi dinasihati Mbak Firjan moga-moga hati saya selamat saya itu meskipun kata orang banyak mukhibin saya banyak tapi saya insya Allah tidak ria saya itu pakai kitab namanya Tasbidul Fuat itu karangannya Sayyid Abdul Haddad ketika beliau punya mukhibin banyak ditanya bagaimana ya Habib anda menjaga hati anda Jamiya Sayyid Abdul Haddad itu unik innama azzamu alloha mereka itu sebenarnya menghormati Allah cuma butuh sarana dan itu saya jadi saya tahu sama-sama semua itu mencintai Quran mencintai sunnah rasul mencintai hadis-hadis rasul cuma sama-sama kan karena gak faham terus manfaatkan saya jadi sebenarnya saya ini korban korban jadi saya mau ria gimana orang korban kok bangganya dimana coba misalnya ngaji tafsir belajar sendiri kan susah targetnya susah maknanya susah bahkan beli kitabnya kadang gak kuat untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab saya sering belajar kitab itu jutaan tafsir Tobari saya pernah beli kitab Fakhrul Razi itu berapa coba 27 jilid karangannya Fakhrul belum karangannya ulama modern Imam Sa'rawi itu berapa jilid itu jutaan saya kemarin juga dihadiri kitab Pak Quresh Sihab namanya Faidul Bari Fisar Khil Bukhari Pak Quresh Sihab yang terkenal dia sering diskusi sama saya saya ngasih hadiah beliau beliau ngasih hadiah saya kok itu harganya gak kuat gak kuat kadang di Indonesia gak ada coba dan sama ada orang hebat menghindari kesulitan itu nah kesulitan itu segis bak ngaji ikut kalau gak faham dirukok naik rekamannya sudah gitu pinter mana sampein rambat saya pinter sampehan kan bikin sosis susah beli aja kok makanya gak boleh orang bilang wah itu goblok risau tafsir itu wong pinter makanya nanti kalau saya ketemu nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang islam jadi cukup orang itu dosa kalau menyempelkan orang islam termasuk darani sampehan goblok itu dosa caranya gak darani goblok ya tadi di logika tadi alim itu anggel menghindari anggel itu pinter berarti orang bodoh pinter ya sudah tapi tetap bodoh tapi ini satu cara untuk saya respect coba orang yang ngaji tafsir saya banyak mungkin ribuan itu sebetulnya mencintai koran karena koran adalah kitab suci yang panduannya umat islam sangat mencintai koran terus kemudian mereka gak faham terus mencari orang yang memahamkan buruhnya lah cara jawaban ini terus keren saya itu gimana coba terus mereka kurang ajarnya gini kalau faham itu ya Alhamdulillah faham woyah gak ngajin nih gusbahnya gak nondok tapi gak orang faham orang nyala nakal mereka cepat mulai aku gak faham orang kok nyala nakutek yang lain-lain tuh masya Allah sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi jadi kalau gak faham itu kadang gak nyalah nakutek kayak mau misalnya oh mari mikir lah jelas padahal misalnya jelas orang mesti faham berdua faham jadi kata saya sebenarnya mereka itu sangat menghormati makanya kita gak perlu mengatakan wasilah itu kafir gak akan karena orang tawasul sama Rasulullah ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai kita mencintai wali wah itu kekasih Allah kita mencintai itu karena mencintai Allah sama seperti gini kamu mencintai kangkung apa sebenarnya sama sekali enggak tapi kamu ingin sehat ada asupan gizi kamu ingin tubuh kamu sehat butuh asupan gizi kemudian kamu makan kangkung apa terus kamu cintah kangkung kan enggak cinta kesehatan kamu sen sama orang yang mencintai saya ingin kepuasan rohani saya kan termasuk yang torekanya gampang ini suargo ini suargo kan akhirnya penggemarnya banyak coba kalau kamu ini rokok jadi sebetulnya anda mencintai kepuasan anda sen nah saya ini korban makanya untuk masuk surga cepat saya korban itu cepat da'watul madzlum laturadzlun jadi saya kalau dengar langit karena madzlum saya sinau tafsir coba bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilin sekarang fahrul rozi itu buletnya bukan main karena dia alifil syafat buletnya sudah gitu kadang dikomen oleh sawi sudah kita percaya dikomen oleh sawi percaya sawi dikandani wah itu maliki rasa ribet sudah gitu sinau kurtubi sinau tafsir itu susahnya belinya susah belajarnya susah padahal saya punya keluarga punya istri punya anak bayangkan kalau istri saya rewel ke istri sama tapi alhamdulillah enggak sama sekali Allah sudah memilihkan wah ini bahaya kalau punya istri rewel imam Sibawai itu kitabnya banyak tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai karena beliau kalau sudah belajar lupa istri karena pas beliau di pasar kitabnya dibakar semua sama istrinya karena dianggap saingannya ternyata yang dicerai tidak kitabnya malah istrinya itu imam siapa tapi alhamdulillah kitab saya enggak terbakar aman saya teruskan jadi untuk menjaga ria dilatih inna ma'adzumu Allah sebenarnya mereka itu menghormati sehingga wasail-wasail itu sebenarnya enggak pernah jadi subjek pelaku utama tetap Allah sebab itu kata Sayyid Muhammad kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana ketika inna wuha kotba atalakum toluta malika tolut itu yang manusia bedenya itu apa inna ayatamulkihi ayatiyakum utabud fihi sakinatum mirrabikum wa baqiyatum mimma taruka ahlu musa wa ahlu haruna tahmiluhul mala ikah jadi beliau pede itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti disitu ada ya kayak semacam jimat tapi saya bukan mensaryatkan jimat enggak karena nanti banyak penjual yang pembohong juga cuma cerita kamu enggak usah mengatakan kafir dulu tolut pd-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang disitu ada baqiyatum mimma taruka ahlu musa wa ahlu haruna tahmiluhul malaikat sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sohabat dan menyaksikan wajah Rasulullah itu bawa syaratun min syarat ih rasulillah bawa rambutnya perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya nanti saya menanya lagi masa pakai peci Khalid bin Walid wah panjang sampai itu repot sampai itu kalau ngaji itu ada istilah tangki khulmanet ini mislini wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbak Firjun dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar beliau makili peloso tapi tau-tau kalah tua terus saya mundurkan diri di fekeh itu ada istilah ada tangki khulmanet ada tahki khulmanet ada tangki khulmanet tangkih itu kira-kira gini lafad hadis itu dibuang sekian untuk tau bahwa itu madarul hukmi misalnya gini tak beri contoh paling gampang sama harus paham kalau gak paham gak pinter-pinter ya karena ini menggurmati Muhammad Siddiq jadi orang alim jadi ngaji ini tetap ada suasana alim ya harus ada suasana alim gak perlu jadi orang alim susah sudah ngidari susah itu pintar jadi orang alim susah ngidari barang susah pintar berarti orang gak alim pintar meskipun tetap itu pegangi sampai mati jadi orang alim itu repot itu kata Imam Buzali orang alim kalau masuk surga itu sama Allah gak boleh kamu gak boleh langsung masuk surga coba cari umat kamu syafati dulu dan saya takut nyari samian gak bisa kembali saya gak punya rencana kalau masuk masuk boleh samian kewajuan kewajuan balik raroh dewa repot berat jadi orang alim biasa teruskan ada tangki khulmanat ja'a robiyun ila rasulillah sallallahu alim faqala ahlaktu wama ahlakakakakal wakaktu imroati fina hari romantun ya silahkan saya ini rusak ya rasulullah kenapa karena saya menjimak istri saya fina hari romantun kata nabi kamu harus bayar kafarah kenapa nabi kafarah puasa dua bulan baru satu hari aja terjadi gitu disuruh puasa dua bulan ya gak kuat ya rasulullah baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu apalagi kalau sampai dua bulan gak gak ya rasulullah ya sudah kalau gitu kamu apa pertama ngasih makan apa idkurokobah pertama merdekakan buddha tapi kan sekarang gak ada buddha makanya terus sekarang langsung puasa wah ini gak bisa semua ya sudah ngasih makan orang 60 kasihkan siapa ya rasulullah ya orang fikir saya ini paling fikir di kampung saya saya ini orang paling fikir jadi mulai dulu orang fikir itu hubungan suami istri itu paling lancar mulai dulu makanya orang fikir itu anaknya banyak karena hiburannya hanya itu orang romantun romantun aja coba mau KTM gak punya uang mau antri di bank gak punya mau abad itu mone dulu ini sanatnya mutasil akhirnya sudah sanksinya kan tadi idkurokobah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin lalu kata ahli usul feke kata akrobi dibuang gak menjadi catatan hukum orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksiyang sama imro'atau juga dibuang nanti kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama nah sekarang perdebatan antara imam syafi'i dan imam malik begini sekarang pertanyaan gini jimak istri itu hukumnya boleh apa haram boleh kan lalu kalau ada orang tanpa udur kemudian makan siang-siang cori imam malik hukumnya sama harus kena sanksiyang sama karena sama-sama hat kuhurmati romantun biluri udhrin syarihin sama-sama merusak hukum romantun tanpa udhr syarih loh jimak itu tidak zina kan hukumnya jais nah sekarang makan hukumnya jais harusnya juga kena ketentuan yang sama coro pikirannya imam malik nah alhamdulillah imam syafi'i gak setuju wah coro setuju repot bahkan orang-orang syafi'i sudah punya khilah kalau gitu minum dulu ya biar iftornya pakai minum kalau minum baru jimak kan ini sudah menyiapkan khilahnya itu ini khas syafi'i ini bongsong bongsong rekayasa bukep nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum makanya guyonan yang masyur Gus Dur itu gitu ada seorang kiai atau Gus ya punya salah namanya manusia akan punya salah entah cangkrok entah apa pokoknya punya salah ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci sehingga tanya sama Gus Dur Gus itu ada kiai kok ya pokoknya salah tapi jangan bayangkan dosa besar kecil-kecil aja itu gimana padahal kiai kan orang suci jamnya Gus Dur ya justru yang boleh salah itu para kiai kalau kamu gak boleh kok bisa Gus karena mereka tahu caranya tobat kalau kamu gak tahu caranya sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum itu yang tahu caranya yang rekayasa kalau kamu ya kena pasal jadi kamu jangan dirusaha ya saya ini punya sekian cara untuk pemburu nah itu namanya khilah makanya kata Sayyid Muhammad kamu gak usah anti khilah karena Abu Hanifah itu membolehkan khilah kita bul khial yang penting kamu soleh dulu setelah soleh nanti Allah maklumi soleh dulu syaratnya soleh dulu kalau gak soleh jangan contohnya gini ada orang mau puasa lemes sekali mau makan gampang kalau langsung makan kan kayak aku khormati Ramadan biwari udhrin aku langsung ahmar jemberah suwan mbah virjun sudah status saya musafi sudah berangkat aja sampai tuban makan nanti kalau gak jadi ya gak apa-apa sudah mulai pergi sudah sudah musafi saya gak tahu nanti malaikat tertarik gebuki gak gak tahu tapi itu ada khilahnya asal soleh karena karena kata Sain Muhammad dan semua kitab mengatakan itu kalau sama gak tahu ya kebablasan nabi ayub yang nabi yang terkenal gudikan itu ayub ya yang isra iliatnya akan seru lah gudikan dikukur baik kreweng itu terlalu lah kalau itu untuk kreweng konti untuk ngara perang kreweng itu sudah-sudah masalah sehingga cerita nabi ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan gak punya sumber makanan kalau orang lelaki itu mulai dulu egois istrinya nabi ayub itu cantik sekali udah cantik rambutnya bagus makanya kamu gak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik ya ini warus satu lambia gak boleh kalau gak cantik ya warus satu lambia dari segi balak istrinya nabi itu semuanya cantik gak usah tanya sebabnya apa pokoknya gitu semuanya cantik singkat cerita beberapa kali istrinya nabi ayub itu kerja demi bisa nafkahi nabi siapa suatu saat itu gak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondoli terus ada sayang bara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli sampai rambutnya istrinya nabi ayub itu dijual nabi ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan jadi lelaki mulai dulu gitu udah gak urun kalau istrinya gak cantik itu komplain itu khasnya lelaki jadi kalau kamu gitu ada sanatnya juga tenang saja komplain sangking mangelnya nabi ayub terus ngentikan kamu akan sapu kuli dengan miata sautin atau dengan seratus jambuan atau miata dihtin atau miata apalah sesuai konteks zaman itu gak namanya pecut pecut tuku konti gak ribet lagi singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi nabi ayub Allah gak rito kalau kekasihnya yaitu istrinya nabi ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman tapi Allah juga gak ingin kekasihnya yang bernama ayub melanggar sumpah padahal beliau sudah sumpah wawahi demi Allah nanti tak pukul dengan seratus kali seratus kali dengan lidi lah misalnya contoh yang gampang itu lidi akhirnya sama Allah dikasih satu solusi wahud biyatikatih sanfadribbihi walah tahnas ya sudah lidi itu ikat jumlahnya seratus terus pukul sekali saja anggap saja sudah seratus itu pengheran singwaringakalingun itu pengheran tapi syaratnya soleh syaratnya soleh jadi kalau kamu anti khilah berarti anti ajarannya Allah di ayat itu wahud biyatikatih sanfadribbihi walah tahnas itu dulu ada ini cerita di idkhaf ini cerita terakhir ini sudah jangan nama sudah terus pengumuman tadi yang gak pernah sepuh ngutang saya itu haram karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan yang kewajiban yang lebih besar lebih besar itu ya tadi bisa pernah guru pernah sepuh yang jelas gak umur umur sama yang menangkap itu tuai-tuai seripet ada raja itu ganteng kaya senangannya nikah perawan cantik itu semua kampung mesti kenal mungkin di gilir atau gimana pokoknya suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya cantik sekali kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu tiap hari ditanya oh itu yang di kampung yang cantik siapa mau saya nikahin wah bahaya ini saingannya raja jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi keifatang kihuha wakot ro'ay itu kot kobbalaharo julun kok buk nekapi saya itu pernah melihat diciem lelaki wah wah gak mau gak genem sekarang ditambung wakot kobbalaharo julun saya pernah melihat sendiri kobbalaharo julun diciem oleh lelaki wah sudah gak minat raja langsung wah gak keren suatu saat pemuda tadi nekahi perempuan itu wah rajanya marah kamu lelaki gak punya harga diri gini 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 wah gak punya selera gak punya harga diri sudah pernah diciem orang kok tetap di nekah terus bilang ke raja takrif manir ro'ay lelaki itu siapa? abuha kamu tau lelaki itu siapa? sobo? abuha bapaknya saya kan hanya bilang ro'ay lelaki pernah diciem lelaki lah pikirannya raja lelaki tapi butuhnya yang mau ro'ay lelaki itu aja itu aja baru kayak digulirkan gitu wah kok kebalah ro'ay lelaki wah gak mau setelah itu satu saat pegawainya tadi nekahi perempuan oh kamu gak punya harga diri gini 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 kamu tau mandi ro'ay lelaki abuha wah gak mau gak mau nah mau aku saat ini kayak sebuah jokulah orang terima kasih gampung semacam-macam itu namanya khilah apa? khilah kalau di balau disebut tauriah atau apalah tapi saya gak ngajari zaman seperti itu sudah pinter sebelum saja bengsong ngakali kan sudah pinter saya kira demikian Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih